Bukan karena hafalan, tapi kalau saya tahu, karena saya juga pernah di Bunga Jogel itu. Karena kebanyakan hafalan. Jadi ada pemain itu yang tidak dipiknya. Dia sudah terbiasa masuk di tim nasional, dia dipanggil terus. Berarti kan kebanyakan panggil pemain bukan berdasar kegiatan, tapi berdasarkan ingat-ingatnya saja. Untuk kelanjutannya, kita coba tim, atau bumbadan tim nasional itu. Mempunyai TikTok lumayan baik untuk masuk di sebuah tim nasional itu. Karena saya beberapa kali melihat juga pemilihan pemain nasional di tim kita. Kadang-kadang melihatkan timnya lagi dalam keadaan terburuk pun, yang bisa di tim itu banyak dipanggil untuk pemain nasional. Coba untuk berikutnya, saya bukan menyalakan pelatih. Mereka memang pelatih muda. Pelatih muda yang belum dikatakan berpengalaman. Tapi jangan salahkan mereka. Siapa yang memilih mereka? Yang memilih mereka adalah PSEC yang memilih mereka memilih pelatih. Walaupun mereka belum kita uji kemampuan mereka. Mereka belum pernah melatih di Liga. Belum pernah bermain pemain baik di Liga. Dia bekas pemain terbaik. Belum tentu jadi pelatih baik itu. Jadi di situ juga PSEC juga mengadakan kompetisi. Jangan berdasarkan peti ke atas. Kompetisi antar pelatih, kompetisi antar pemain, kompetisi antar pemuhil untuk benar-benar masuk di sport terbaik di tim nasional kita. Tim nasional itu bukan hanya pemainnya. Termasuk semua 4 perangkat tim yang terbaik di sini. Sebenarnya kebanyakan mereka berdasarkan dekat-dekat kata. Maaf saya ngomong-ngomong. Saya tuat-tuatkan saja. Itu berdasarkan kedat kata. Jadi siapa yang dekat itu yang diambil. Jadi kalau bisa cobalah dibuat dengan petisi yang baik. Terus kita melihat di petisi kita. Kenapa tim kita, pemain kita sering dapat kartu pada saat pertandingan internasional. Masjid juga harus menerapkan aturan peraturan pertandingan dengan baik dan benar. Terima kasih telah menonton!